Seluruh warga sedang mendoakan jenajah Tiba-tiba cet ember jatuh menimpa jenajah itu Seluruh warga terkejut Tiba-tiba atap rumah itu ikut jatuh Menimpa jenajah itu Tidak sampai disitu Jenajah itu terus tertimpa cet ember bertubi-tubi Wanita ini pun menangis, histeris Melihat jenajah suaminya Warga pun bertanya-tanya Kenapa bisa terjadi seperti ini? Pak Ustadz juga tidak tahu Menurut kalian kenapa guys sampai bisa diajak kayak gini? Jenajah pun dibawa untuk dikubur Tiba-tiba ada mobil kencang melintas Seluruh warga menghindar Tetapi jenajah itu tertabrak dan melayang Seluruh warga dan supir mobil panik Mereka tidak melihat jenajahnya Mereka mencoba mencari ke kolong mobil Tapi tidak ada Tiba-tiba Pak Ustadz melihat jenajah itu Ada di dalam adukan semen Istrinya si jenajah menangis melihat itu Aku juga ikut menangis guys Lalu Pak Ustadz meminta tolong kepada orang proyek Untuk menghentikan adukan corannya Seluruh warga pun mencoba mengeluarkan jenajah Tapi jenajah itu tidak ada